Pihak keluarga Baradae mengaku tegang menjelang sidang fonis yang hendak diputuskan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023. Ada pun pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibunda Baradae yakni Rineke Alma Pudihang. Dikutip dari Tribunews.com, Rineke Alma Pudihang berharap sang putranya dapat dijatuhi hukuman ringan. Hal itu diharapkannya lantaran Baradae merupakan tulang punggung keluarga. Pasalnya sang ayah Richard Eliezer yakni Junus Lumio sudah tidak bekerja lagi. Atas hal tersebut, Rineke hanya berharap kepada Tuhan dan Majelis Hakim agar bisa mendengarkan suara hatinya. Lebih lanjut pihaknya menyatakan apabila fonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap putranya tak sesuai dengan harapan, Rineke mengaku tetap akan tenang dan bersabar. Diketahui sebelumnya, empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J sudah menghadapi sidang fonis terlebih dahulu. Adapun sang dalang pembunuhan yakni Verdi Sambo mendapat hukuman lebih berat. Pada Senin 13 Februari 2023, Majelis Hakim menjatuhi hukuman mati untuk eks-Kadu Propampolri. Lalu di hari yang sama, Putri Candrawati dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Sementara pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin, Bripka RR difonis dengan hukuman penjara selama 13 tahun. Sedangkan asisten rumah tangga Sambo yakni Kuat Maruf difonis penjara selama 15 tahun. Keempat terdakwa tersebut difonis lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hakim menilai, keempat terdakwa itu terbukti bersalah lantaran terlibat dalam perencanaan pembunuhan Joshua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!